Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak ibu semuanya Apa kabar hari ini semangat lagi untuk mata pelajaran prakarya Baiklah hari ini kita masuk pertemuan minggu ke-14 Dengan temanya kandungan dan mempaat sayuran Nah silahkan lihat dan pahami video pembelajaran berikut ini Baiklah anak ibu semuanya Ibu akan menjelaskan kandungan dan mempaat sayuran Sayur dapat dikonsumsi dengan dua cara Ada yang dimasak terlebih dahulu Contohnya bayam, sawi putih, kangkung, oyong, daun kelor Ada pula yang langsung bisa dikonsumsi Biasanya dijadikan lalapan Contohnya mentimun, kol, kemangi, kacang panjang, selada, pete, tomat, dan sebagainya Sayuran yang bisa dijadikan obat Yang pertama adalah brokoli Mengandung lemak 4,5 gram Energi 32 kalori Protein 0,3 gram Karbohidrat 5,9 gram Vitamin A 2,499 si Vitamin B1 0,17 miligram Vitamin B2 0,32 miligram Vitamin B3 Asam polat Vitamin C Vitamin B6 Vitamin E Kalsium Natrium Brokoli Brokoli Berkasiat Membangkitkan sistem kekebalan Melawan kanker Melawan penyakit jantung Dan infeksi Membantu sistem percanaan Dan mempercantik kulit 2, kangkung Mengandung serat besi Natrium Energi Protein Lemak Kalsium Pospor Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Dan sejumlah senyawa Vitokmia Yang banyak berguna bagi tubuh Kangkung berkesiat Mengobati anemia Menurunkan kalosrol Anti-diabetes Anti-penuaan Mencegah radikal bebas Dan meningkatkan kekebalan tubuh Kemudian yang ketiga Bayam Merupakan raja sayuran Karena mengandung Kalori Vitamin A Vitamin B Vitamin C Protein Pospor Bc Kalsium Serta Air garam Serta jumlah Lutein Dan asam Polsat Bayam berkesiat Mencegah penyakit jantung Mencegah anemia Melawan sel kanker Membantu penglihatan Anti-flamasi Menurunkan Kalosrol Anti-diabetes Baik bagi tulang Baik untuk pencernaan Meningkatkan Kekebalan tubuh Dan lain sebagainya 4 Kubis Mengandung Pospor Mineral Kalsium Potasium Zat besi Sodium Vitamin A Vitamin B Komplek Dan sejumlah Nutrisi Mangan Krom Dan Antioksidan Penting bagi Kesehatan Kubis Berkesiat Melawan Kanker Baik untuk percenaan Meningkatkan Kekebalan Baik Untuk tulang Sistem Saraf ginjal Dan jantung Kemudian Nomor 5 Wortel Adalah Jenis tumbuhan Yang ada Vitamin Tercatat Wortel Mengandung Kalori Natrium Lemak Kalsium Pospor Besi Serat Protein Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin C Dan Niacin Kabotid Hidrat Serat Hair Wortel Berkesiat Meningkatkan Kekebalan Menghambat Dan melawan Semua Jenis Kanker Mencegah Penyakit Rabun Senja Menyehatkan Mata Menguatkan Sarap Bayi Untuk Lambung Mencegah Asam Urat Menyehatkan Gigi Dan Gusi Mencegah Serangan Jantung Menurunkan Kalasrol Meningkatkan Ketahan Usus Besar Serta Serana Yang sangat Bagus Untuk Melihara Kecantikan Kulit 6 Tomat Tomat Mengandung Protein Lemak Kabudrat Serat Kalori BC Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Vitamin C Kapur Pospor Air Tomat Berkesan Mencegah Kanker Baik 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 Jantung Anti Bateri Anti Infeksi Bersifat Membuang Racun Baik Bagi Usu Menambah Produksi Sepertai Menjaga Kesehatan Mata Mencegah Penggumpalan Darah Mencegah Wasir Dan Sembilit Bagi Kulit Sebagai Sarana Kecantikan Kemudian Selanjutnya Saladri Saladri Mengandung Energi Protein Lemak Pospor Zat Bc Vitamin A Vitamin B1 Karbohidrat Kalsium Vitamin C Dan Air Saladri Berkasiat Peluru Kencing Peluru Haid Menurunkan Tekanan Darah Penghenti Pendarahan Karminatif Pembersih Darah Anti Kaker Anti Kejang Menghentikan Sel Kanker Memperbaiki Persendian Tulang Jaringan Ikat Serta Menghambat Pertumbuhan Sel Tumor Demikianlah Materi Kita Pada Pagi Ini Atas Perhatian Anak Ibu Semuanya Ibu Ucapkan Terima Kasih Ibu Akhiri Wabilahi Taufi Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufi Taufi Paul Peli Ante Hab志 Taufi 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 Terima kasih telah menonton!